dan menimpa sembilan janda tersebut dan mereka tidak berdaya, mereka meminta tolong akan tetapi tidak ada satupun orang yang bisa menolong mereka dan tiba-tiba muncullah seekor ular yang sangat besar dan ternyata menurut ular tersebut adalah gubuk yang ditempati singgah sembilan janda tersebut ternyata gubuk tersebut merupakan jelmaan menungut ular raksasa dan akhirnya mereka ditelan oleh ular raksasa wow, jadi sembilan janda itu dimakan oleh ular raksasa dan sejak kejadian hilangnya sembilan janda tersebut tempat itu dikenal dengan sebutan gubuk rondo songo gubuk rondo songo ya dan saya heran, satu ular kenapa bisa makan sembilan janda saking besarnya ular tersebut ular raksasa dan ini dia ular yang sudah memakan sembilan janda itu kalau kita sembilan itu ada sembilan, kamu hitung di sana itu ada dari sadis yang melambangkan sebagai janda ada sembilan ekor, oh sembilan janda janda ya, sembilan orang yang tentunya mereka dimongsa dimakan oleh ular tapi saktinya mereka masih bisa berjalan ini yang berjalan bukan jasatnya susahnya si ular raksasa tadi ya di mana gubuk rondo songo ini berada di desa ngantri, kecuali yang ngantri kalau anda sebetulnya sedang atasnya saudara di kawasan ngantri di kawasan ngantri di kawasan ngantri, anda akan bisa mengetahui salah satu sejarah yang ketika ada di kawasan desa ngantri di sana juga ada gubuknya kalau tidak salah masih ada gubuk yang diabadikan di mana diri saya itu tapi saya takut loh di sana juga masih ada ularnya jangan-jangan kembali nanti yang diri lantri kalau saya sedangkan ularnya bagaimana dengan kamu mas dia tidak tahu sama saya karena saya bukan anggota dari kesempatan tapi saya lebih hemat loh kalau makan kamu itu ya tapi saya lebih hemat loh kalau makan kamu itu ya saya satu di tempat ya oke kemudian saat ini itu ternyata kalau di depan ularnya yang ini di belakangnya ini pawangnya kali ya Tawang ular wujudnya asli pulau yang menelan 9 gender lemangkanya mulai ngarepsa tenggul iya songo baca aslinnya si 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 oke dan itu dia itu dia sebenarnya perwujudan dari Gumuk